Haleluya, terpujilah nama Tuhan untuk kebaikannya dan kasih setianya di dalam kehidupan kita sekalian yang saya sangat yakini sedang menjadi pengalaman pribadi Bapak Ibu sekalian rekan-rekan hamba Tuhan dan seluruh warga bala keselamatan di Indonesia di dalam kehidupan pribadi Anda dan mengalaminya juga dalam kehidupan keluarga masing-masing kasih setia Tuhan sungguh mengagumkan Saudara sekalian pada hari ini kembali kita melanjutkan renungan firman Tuhan yang dari minggu ke minggu kita renungkan pada tahun ini dengan tema utama menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus dan secara khusus kita masuk pada topik bejana yang memberkati kembali pada ayat bagian firman Tuhan yang telah menjadi fokus perenungan kita beberapa minggu ini Galatia 5.22 dan 23 buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lemutan, dan penguasaan diri tidak ada hukum yang menentang hal ini Saudara sekalian saya berbicara dari ruang lobby kantor pusat teritorial Balak Selamatan di Indonesia beberapa minggu ini direkam di tempat ini dan hari ini secara khusus ditangga menuju ke lantai 2 dari gedung Induk bangunan gedung kantor pusat teritorial ini dibangun tahun 1913 sudah lebih dari 100 tahun berdiri di tempat ini dan tahukah saudara ini dibangun karena kemurahan Tuhan karena Tuhan mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh gereja kita balak keselamatan kalau kita melihat di sekeliling kita ada banyak bukti-bukti tentang kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita kalau kita melihat di dalam diri kita ada begitu banyak bukti tentang kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita dan ada begitu banyak orang yang bersaksi kalau bukan karena kemurahan Tuhan maka tidak mungkin saya bisa mengalami keadaan hari ini kemurahan Tuhan adalah sesuatu yang perlu kita syukuri dari waktu ke waktu saya mau tanya kepada rekan-rekan hamba Tuhan dan juga umat Tuhan di gereja Balak Keselamatan atau siapapun yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini saya mau tanya berapa kali Anda bersyukur tentang kemurahan Tuhan berapa sering atau seberapa sering Anda bersyukur tentang kemurahan Tuhan saya ingin mengatakan mensyukuri kemurahan Tuhan adalah bagian daripada pengalaman suka cita kebahagiaan di dalam Kristus saya ulangi mensyukuri kemurahan Tuhan adalah bagian daripada pengalaman dan suka cita di dalam Kristus mengapa? sebab ketika kita mensyukuri kemurahan Tuhan dari waktu ke waktu saya ingin mengatakan kita sedang menempatkan fokus berkat-berkat itu kemurahan itu dan apa yang kita alami dan kita capai kembali kepada dia yang memberikannya kepada kita sekalian saya tidak tahu seberapa banyak Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan renungan ini yang punya pengalaman seperti ini ketika Anda memberikan sesuatu kepada anak Anda sebetulnya mereka tidak pernah bekerja untuk itu mungkin barangkali Anda membelikan satu jam tangan bagi mereka atau membelikan buku atau membelikan satu telpon pandai atau smartphone bagi mereka atau apa saja berapa banyak diantara kita yang ketika anaknya menerima kemudian dia balik kepada orang tua kepada Anda sekalian dan mengatakan Papa, Mama terima kasih banyak saya tidak layak menerima ini tetapi Papa, Mama sudah memberikannya saya mau tanya bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian saya sangat yakin Anda akan merasa sedemikian bersuka cita bersyukur dan mulai memikirkan besok-besok akan memberikan apalagi kepada anak Anda karena Anda tahu anak Anda sangat mensyukuri apa yang Anda berikan atau bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian yang sebaliknya Anda datang dari satu tempat setelah lakukan perjalanan jauh membawa satu hadiah yang Anda pikir akan sangat disenangi oleh anak Anda kemudian Anda panggil anaknya nak sini ada surprise untuk kamu kemudian Anda memberikan kejutan berikan hadiah itu kepada dia lalu dia melihat hadiah itu dan meletakkan di tempat duduk tanpa menyampaikan apa-apa seolah-olah hadiah yang Anda sudah bawa dari tempat yang jauh tidak ada artinya sama sekali saya yakin kebanyakan kita akan mengatakan kalau begitu lain kali saya tidak akan bawa apa-apa saudara sekalian kemurahan Allah sungguh mengagumkan kita bahkan kemurahan Allah itu telah dinyatakan kepada kita sekalian melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi menasihatkan kepada mereka seperti ini Filipi pasal 2 ayat 5 dan seterusnya hendaklah kamu hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah perhatikan di sini melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib sampai di situ dulu kemurahan Allah yang terbesar yang pernah dinyatakan kepada umat manusia adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal dia menyerahkan putranya satu-satunya menjadi serupa dengan kita bahkan mengambil rupa sebagai seorang hamba lebih lagi mati di atas kayu salib itu merupakan gambaran tentang kemurahan Allah yang tak terkatakan tentang kasih Allah yang tak terbatas tentang pemberian Allah yang sedemikian melimpahnya sampai-sampai Rasul Paulus menyaksikan kalau saja Tuhan memberikan putranya bagi kita sekalian anak satu-satunya bagi kita sekalian bagaimana mungkin dia menahan kebaikan yang lain bagi kita dia pasti memberkati kita untuk itu dalam konteks inilah saya berdoa dan berharap kiranya kehadiran Allah roh kudus dalam kehidupan saudara dan saya memimpin kehidupan kita akan menghasilkan satu perilaku yang penuh dengan kemurahan berupaya untuk berbaik kepada orang lain ketika kita mengulurkan tangan kita mengulurkan tangan kita bagi orang lain bukan dalam rangka kita ingin reputasi kita lebih baik dari orang lain tetapi dalam rangka mengekspresikan kesaksian hidup yang sudah terlebih dahulu mengalami kemurahan Allah dan sekarang saya juga ingin bermurah hati kepada orang lain kemurahan tidak selamanya dalam bentuk pemberian materi kemurahan seringkali juga perlu kita terapkan dalam bentuk memberikan pengertian terhadap orang lain yang berkekurangan ketika ada orang lain yang terbatas kemampuannya terbatas pengetahuannya kita perlu dengan bermurah hati memahami keberadaan mereka kemurahan kemurahan hati juga bisa merupakan sebuah sikap menyikapi mereka-mereka yang belum hidup di dalam Tuhan ada orang-orang di sekitar kita yang masih mengalami kesulitan terikat oleh dosa dan tidak sanggup untuk hidup kudus di hadapan Tuhan kita dipanggil untuk tidak menghakimi mereka kita dipanggil untuk merangkul memberikan sikap hati yang murah hati kepada mereka dalam konteks membawa mereka menyadari mengerti bahwa Tuhan bermurah hati kepada mereka dan seringkali itu harus dimulai dari sikap kita yang kelihatan bagi mereka yang membutuhkan pengertian itu saudara sekalian dengan jelas Paulus mengatakan buah roh adalah kemurahan hiduplah bermurah hati kepada orang lain karena Kristus Yesus sudah terlebih dahulu menjadi kesaksian dan bukti kemurahan hati Allah bagi saudara dan bagi saya kiranya kiranya Tuhan menolong kita memampukan kita untuk memiliki sikap hati sebagai bejana yang memberkati memiliki sikap hati yang murah hati Tuhan memberkati saudara sekalian Haleluya kita berdoa Bapak sekali lagi kami berdoa dan menyerahkan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan meskipun sederhana kiranya sungguh berkuasa mendorong kami memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang bermurah hati bagi orang lain Allah telah bermurah hati bagi kami dengan pengorbanan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami maka tolonglah kami untuk juga bisa bermurah hati bagi orang lain mulai dari mereka yang ada di sekitar kami dan juga bagi mereka yang ada jauh dari kami mereka yang kami kenal maupun juga mereka yang tidak kami kenal terima kasih Bapak terima kasih terpujilah engkau dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin Tuhan memberkati saudara sekalian Haleluya selamat menikmati selamat menikmati